Kota yang hilang Atlantis memang tak pernah selesai dibicarakan. Banyak versi yang menceritakan tentang kota ini, mulai dari novel hingga film. Atlantis memang menjadi daya tarik para filsuf dan sejarawan selama hampir 2.400 tahun. Pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani, Plato, Atlantis merupakan kerajaan kepulauan yang bagi sebagian orang dianggap sebagai mitos belaka. Namun bagi sebagian lain Atlantis dipercaya benar keberadaannya. Kerajaan Atlantis digambarkan sebagai kerajaan yang kuat dan maju yang tenggelam ke dalam laut hanya dalam satu hari satu malam. Sekitar tahun 9.600 sebelum Masehi, Plato mendengar kisah Atlantis dari kakeknya. Yang telah mendengarnya dari negarawan Athena Solon 300 tahun sebelum masa Plato. Solon disebut mempelajari Atlantis dari seorang pendeta Mesir. Plato menyebutkan tentang Atlantis dalam bukunya Timoteus sebagai berikut. Di hadapan Selat Maistai Hai Gelisi ada sebuah pulau yang sangat besar. Dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya. Di depan pulau-pulau itu seluruhnya adalah daratan yang dikelilingi oleh laut samudera. Itulah kerajaan Atlantis. Ketika itu Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena. Namun di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam. Tenggelam sama sekali di dasar laut. Negara besar yang melapaui keberadaan tinggi lenyap dalam semalam. Banyak buku dan acara TV telah dibuat tentang kemungkinan lokasi Atlantis. Beberapa orang mengatakan. Peneliti lainnya Prof. Arsio Nunes dos Santos seorang fisikawan nuklir dan angli geologi berkebangsaan Brazil mendukung temuan ini lewat bukunya. Atlantis The Lost Continent Finally Found. Buku ini merupakan hasil penelitiannya selama 30 tahun. Santos mengungkapkan 30 ciri peradaban Atlantis yang ia temui di Nusantara. Dari mulai sistem irigasi, teknologi perkapalan, hingga beberapa artefak kuno yang identik. Santos menyebut Atlantis berada di sekitar Sundaland di antara Sumatera, Gunung Krakatau, dan Laut Jawa. Atlantis kemudian hilang karena letusan gunung berapi yang dibarengi dengan gempa dasyat di Sundaland. Mencairnya kutub utara dan selatan yang menyebabkan banjir dasyat. Berbagai hal yang dianggap sebagai fakta yang mendukung pendapat ini pun bermunculan. Misalnya Gunung Padang yang ditemukan pada tahun 2013, bangunan Megalitikum di Lampung dan di Teluk Bada, Sulawesi yang mirip dengan patung di Pulau Ester Samudera Atlantik. Selain itu juga temuan topeng logam campuran di Gua Meda, Jombang, Jawa Timur. Setelah diteliti di Italia, umur topeng ternyata puluhan ribu tahun. Cocok dengan kisah Plato tentang Atlantis yang hilang sekitar tahun 9000 sebelum masehi. Mereka yang percaya bahwa Indonesia adalah Atlantis kemudian membuat komunitas yang kerap bertukar informasi dan ide mengenai Atlantis. Misalnya komunitas pencipta sejarah hiayasan Turanggaseta. Turanggaseta melakukan pendekatan kultular untuk menemukan fakta mengenai Atlantis. Turanggaseta mengklaim menemukan ratusan piramida yang tersembunyi di bawah bukit dan tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dua di antaranya di Gunung Lalakon, Bandung dan di Gunung Sandahurib, Garut, Jawa Barat. Menurut mereka terdapat keberadaan seluruh struktur batuan tak alami yang mirip dengan bangunan piramida. Dalam struktur bangunan itu ada bentuk mirip lorong atau pintu. Penemuan tersebut dianggap sebagai bukti arkeologis bahwa Atlantis terletak di Indonesia. Nuswantara atau Nusantara dahulu kala pernah menguasai dunia. Bahkan kekuasaan Atlantis yang ratunya adalah Dewi Atlantik atau Putri Gilang Kencana atau Nimas Pangedongan atau Nimas Angin-Angin. Beliau dikenal sebagai kanjeng ratu kidul tersohor hingga ke Eropa di masa sebelum Plato. Adapun Mesir menurut teori ini adalah negeri yang masuk dalam kabupaten dan kadipaten dalam naungan Nuswantara. Bahkan mereka belajar membuat piramid dari empu di Nuswantara. Raja-raja Mesir membalsem dengan menggunakan kampur barus yang diambil dari Sumatera. Kapur barus yang digunakan membalsemumi yang terdapat di Indonesia di sebuah daerah barus di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejarawan Indonesia Muhammad Yamin memperkirakan perdagangan rempah-rempah termasuk diantaranya kapur barus dan kemenyan. Sudah diperdagangkan di Nusantara sejak 6.000 tahun yang lalu. Riwayat lain menyatakan di barus pernah berdiri sebuah kerajaan kuno yang bernama Lobutua. Kerajaan ini diperkirakan sudah ada sejak 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum masehi. Pendapat lain dari komunitas ini adalah pakaian adat jaring ternyata merupakan sandi dari pola penutupan peradaban yang sangat maju di selatan. Sandi tersebut berbentuk stereogam atau benda diam yang terlihat seperti bergerak. Awal tahun 2012 silam, penyanyi, penulis lagu Kawakan Nugi menciptakan dan menyanyikan lagu berjudul Nuswantara yang diilhami dari penemuan piramida-piramida Indonesia di tahun 2011. Yang konon dibangun untuk menutupi bangunan-bangunan milik leluhur Nuswantara. Ini adalah satu dari banyak bukti mengenai keluhuran bangsa kita di masa lalu. Akan tetapi sampai sekarang belum ada bukti valid yang dapat dipertanggungjawabkan seputar di mana letak Atlantis sesungguhnya. Di Yunani, di Indonesia, atau di wilayah lain. Semua itu akan tetap jadi misteri. Sampai jumpa di video selanjutnya.